Intro Oke teman-teman, jadi sekarang kita main anime adventure lagi Dan gue udah sedikit lagi mencapai heaven teman-teman ya Ini sekarang Puci gue sudah menjadi Simun Ini ada video waktu gue ngubah dia jadi Simun teman-teman ya Kalian bisa lihat dulu nih Oke, so gue udah ngumpulin Sinners ya Sinners solo ada 36 Jadi cuman gampang banget kita tinggal bunuh boss doang Boss dimanapun di story ternyata bisa ya Gak perlu di infinite Tapi storynya mesti yang Capcanaveral oke Capcanaveral kalau story sama infinitenya Capcanaveral Oke jadi kita akan langsung aja use teman-teman ya Green baby Oke The bonus Oh apa tuh gue gak baca anjir Jadi green baby pak Imagine Oke sekarang kita akan lihat mana tuh green baby Aji kocak banget cu Green baby anjir What the hell is this? Green baby anjir Oke oke Ini apa ini? Bentar bentar kok dia bentuknya aneh gitu cu Use Jadi Simun kah? Use Oh my god Sinners solo Wah anjir 10 ribu bang Oh my god Ini 10 ribu ini gue harap Bukan boss ya Karena gak masuk akal Ini 10 ribu boss itu gak masuk akal guys Oke teman-teman Ini Simun ya Kita akan showcase Puci yang Simun Tapi kita cepet aja teman-teman ya Karena kita abis ini kita akan langsung Ke made in heaven Nah anjir Gila Akhirnya co Setelah gue grinding Sekian lama ya Kita dapet made in heaven Ini puci yang masih newman ya Ini gue recordnya sebelum dia jadi made in heaven Oke Kita langsung aja pas kita Ngespawn dari awal Dan gue ngelag imagine Niat gak sih? Ini telkomsel luar biasa memang ya Oke Kita akan langsung spawn aja disini teman-teman ya Dia ada suaranya co Kalau kalian baru pertama kali spawn Ada suaranya Simun Gila Dan dia awal-awal Udah 5000 damage nya Dan speednya 6,6 Dan range nya bagus banget Anjir Sama kayak Whitesnack kemarin sih Range nya itu bagus banget Gue suka banget co SP nya juga bagus Anjir Apalagi nanti pas udah Miha ya Gue gila ya Miha itu Gak ada obat pak ya OP nya gak ada obat Anjir Oke Kita langsung upgrade aja ya Ini gue gak perlu sebutin Kalian bisa baca sendiri ya Teman-teman ya Kecuali nanti untuk Miha Kakan gue sebutin satu-satu Oke 21 Let's go Animasi kayak gitu ya Animasi dia nonjok-nonjok Ini bagus banget sih Kalian awal-awal pake Puji tuh Bagus banget untuk ngancurin shield Teman-teman ya Jadi kalo misalkan kalian main yang Jojo itu Itu kan Yang pake shield banyak banget ya Nah itu kalian bagus banget Dipake simun ini nih Buat ngancurin shieldnya pertama-tama Oke 2500 Kita langsung aja coy Negation shot Nah Kalo dia udah negation shot Dia udah gak mukul beruntun-beruntun Kayak gitu lagi coy Dia nyerangnya kayak cuman satu kali gitu doang Makanya gue nyaranin Kalo kalian nyari untuk ngancurin shield Pas taruh Puji simun Udah Jangan Jangan di upgrade dulu Paling gak upgrade dua kali aja sih Upgrade sampe upgrade kedua Jangan sampe upgrade ketiga Karena dia Nyerangnya jadi kayak cuman satu kali nembak gitu doang coy ya Oke Kita upgrade lagi 5000 6000 Gila damage nya udah gak robot sih Lihat gak sih Ini baru level 98 pak Imagine 7900 Let's go 10.000 Gravity inversion Nah ini pak ya Gravity inversion Temen-temen Jadi dia jadi circle AOE lagi Oke Tadi kan awal-awal circle AOE dan Oh my god That's really hurt bro Look 50.000 Per 5,2 detik Ini belum full upgrade Menjadi Made in heaven guys Lihat gak sih Udah kayak gini Dan ini Lihat Trade nya pun adep guys ya Jadi trade nya gak berguna sebenernya Buat naikin level doang anjir Oke kita naikin lagi 12.000 Mahal sih Eh tapi gak terlalu mahal sih Kalau gue liat dari damage nya ya Damage nya apa anjir 63.000 Lihat Mentoknya ya Damage mentoknya 63.000 4,7 detik Gokil anjir Dan 34 range nya ya Gila range nya gede banget pak Circle AOE juga gede lagi Setara Setara Akainu anjir Gokil Gokil Ini gila sih Seamun bagus banget sih Seamun bagus banget Kalian mau pake Seamun dulu Untuk kalian grinding Sebenernya boleh banget sih Karena lihat 63.000 Per 4 detik loh Magic loh dia temen-temen Itu dia untuk Seamun Sekarang kita akan langsung ke MIH Temen-temen ya Let's go Ya akhirnya gue sudah berubah menjadi Seamun Dan sekarang Sekarang gue akan ngerubah dia menjadi Made in Heaven Dan Sumpah pak Untuk ngerubah Made in Heaven Ribet Bisa dibilang ribet Tapi gak terlalu ribet ya Gak seribet Jotaro sebenernya Gak seribet si Jotaro Dajal ini nih ya Gak seribet dia temen-temen ya Oke jadi untuk Seamun ya Pertama Ya seperti kalian tau Sinner Souls Kalian butuh Sinner Souls ya Ini kalian cukup ngelawan NPC dari map Jojo aja Ternyata gak perlu boss ya Kalau Ijo gini Kalian gak perlu boss Jadi kalian yang Keroco-keroco nya aja Itu termasuk kok Jadi makanya dia sampai 10.000 ya Oke Jadi kalau kalian udah Mendapatkan 10.000 Sinner Soul Lalu kalian harus main Legend Stage ya Legend Stage nya yang baru si Cap Canaveral Legend Stage nya khusus untuk Jojo temen-temen ya Jadi kalau misalkan kalian Mencoba masuk ke Legend Stage nya Legend Stage Disini ada Cap Canaveral ya Kalian bisa main apa aja temen-temen ya Main yang mana aja Kalian nanti akan dapet yang namanya Disk Fragment ya Jadi bukan yang ini ya Ini kan buat Jotaro Bukan yang ini Tapi yang ini nih Final Disk Fragment Yang ini temen-temen ya Kalian main apa aja Main yang Legend Stage 1, 2, 3 Sama aja Kalian bakal dapet Final Disk Fragment Oke Jadi kalau kalian udah kumpulin sampe 6 Karena dia cuma sampe 6 doang Kalian kumpulin sampe 6 Kita use aja ya Kita use ya Dia akan menjadi Final Disk Dimana Final Disk ini ya Akan memberikan kita Akses kayak portal Kayak semacam portal gitu lah Dan portal itu Akan ngebantu kita Untuk bisa evolve si Pucci temen-temen ya Alright Jadi kita langsung aja temen-temen Nih udah ada Final Disk nya ya The Final Disk Jadi kita langsung aja Use Open Portal Anjay Langsung joinnya coy Join, 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 join Ikuzo Ya ini temen-temen ya Jadi kalau kalian mau merubah menjadi Mad inhaven seperti ini Kita harus main yang portal-portal gini coy Jadi kalian kumpulin disfragment Kalian masuk lagi Ini mirip-mirip kayak Legend Stage sih Kayaknya mirip-mirip Legend Stage ya Ini banyak banget yang bantuin gue nih Wah bagus lah yaudahlah Yuk let's go kita coba aja temen-temen ya Alright Oke awal-awal 4 ribu Gak terlalu buruk lah ya Kayaknya sih agak gampang sih harusnya ya Kayaknya gak sesusah Gak sesusah Legend Stage Tapi Ini 6 orang pak ya Jadi gue gak tau apakah akan sesusah itu Anjir gila anjir Liat guys Mad inhaven The power of Mad inhaven coy Uci gue 2 detik anjir Gak dobat Gak dobat 2 detik anjir 2 detik guys Imagine guys Lawan kita Seamoon anjir 3 juta coy Oke Gak segede Gak segede di Legend Stage ya Legend Stage tuh gede loh Daripada bisa sampe 7 7 juta 10 juta 3 juta doang Which is really easy men Dan udah ada Mad inhaven Anjir Mad inhaven Gila deh makanya cu 3,4 detik 40 re Wah gila Gokil sih Tapi gak beda jauh sama Pucci gue ya Iya gak sih Pucci gue 60 re 4,7 loh Yang New Moon ya Ini Heaven 3,4 Gak beda jauh Beda sedetik sih Sedetik sebenernya ngaruh juga sih Tapi yaudahlah ya Oke kita Kita buff lagi Kita buff lagi Buff pokoknya buff terus Ini kalau menang Harusnya kita dapet 1 Kayak item gitu Dan kalau kita use item ya Kita akan langsung evolusi Si Moon kita menjadi Ini ya Menjadi Made inhaven Gila berhasil co GG GG Anjay Berhasil co Uh Heavenly Clock Dapet ya pak ya Nah ini Item ini Yang akan kita pake Untuk nge-evolusi Si Pucci temen-temen Jadi kita langsung aja Evolusi Pucci dulu yuk Let's go Kita langsung aja sekarang temen-temen Kita udah dapet Heavenly Clock Kita langsung aja Use Ke Pucci Bisa gak ya Oh gue masih unequip dulu Lupa kebiasaan pak ya Unequip Kita langsung aja Heavenly Clock Use Pucci Use Pucci Heaven Anjir Damn akhirnya Akhirnya kita mendapetkan Made in Heaven Jadi kita sekarang akan langsung aja mencoba Made in Heaven Kayak gimana Temen-temen ya Let's go Oke temen-temen So Langsung aja Kita akan Pake Pucci Ini level gue Pucci gue masih level 98 Jadi belum mentok temen-temen Cuman beda 2 level doang sih Harusnya gak begitu jauh ya Gila Ini awal-awal aja Range-nya gede banget pak Buset Oke kita langsung taruh aja Jangan lupa Dinaikin dulu ya Attack efeknya ya Biar kita bisa liat Kayak gimana Bentuknya Pucci Oke Gila keren banget Gila sumpah Tadi nge-like Kalian gak liat kan Nih gue taruh lagi nih Kita taruh Pucci lagi Dia ada suaranya pak Keren banget sumpah Gila keren banget sih Anjir ada suaranya Made in Heaven Anjir keren banget ya Bersinar-sinar banget temen-temen Cuman dia naik awalnya jadi Cuman 2 ribu temen-temen ya Yang Pucci Simun awal-awalnya tuh 5 ribuan loh Jadi lebih bagusnya Lebih bagus si Pucci Simun sih awal-awal menurut gue ya Cuman ini dia kan ada ability nanti Harusnya ada ability Bisa taruh berapa Pucci yang Heaven Oke Bisa naruh berapa pak Oh Cuman bisa naruh 3 doang temen-temen ya Oke Sekarang kita akan langsung aja Kita upgrade temen-temen ya Ini kalian baca sendiri aja Karena ya Susah banget gitu kan Upgradenya 2129 Anjir Anjir Ribet banget cowo nih Gara-gara pake prime number nih Si Pucci ini Bener-bener ya Kita upgrade aja Kita mulai upgrade temen-temen ya Upgrade yang pertama itu Harganya 2.100 ya Jadi 4.000 Damagenya Not bad sih menurut gue sih Lanjut lagi 2.500 Damagenya jadi 6.000 Oh iya by the way Serangan Serangannya waktu belum Belum sampai infinite speed Dia kayak ngelempar pisau gitu ya Tungguan bisa ada tuh Tapi kecepatannya gila Keceng banget Keceng banget itu Gila sih ini bukan gara-gara gue ngelek Emang dia ngelempar cepet banget pak Oke Infinite speed let's go Harganya 3.400 doang Hmm oke Murah sih Tapi Oh my god Keren banget Gila Keren Keren Gara obat Keren banget Gak bohong gue Aji keren banget Oke keren Let's go Kita upgrade aja 5.100 Damagenya jadi 12.000 Upgrade yang kelima 6.500 Jadi 17.000 Oh heaven's fate What is this man Oke 7.900 Heaven's fate Let's kita liat Heaven's fate Kayak gimana temen-temen Nyerangnya ya Let's see Wajir Keren banget Wajir keren Wah keren Kece Kece Oke Kita upgrade lagi Upgrade ke 7 30.000 Oke 10.000 temen-temen Ya bener nih Menurut gue Damagenya jadi simun sih But Aduh ntar kita liat aja Oke Upgrade ke 8 35.000 Gila Expect-nya 3.800 Pak Dan range-nya 32 Lebih gede daripada simun ya Lebih gede daripada simun Range-nya lebih gede daripada simun Dan circle AOE-nya juga Kayaknya lebih gede daripada simun sih Oke Update ke 8 12.000 Pak Mahal banget Anjir Ya ini Demagenya 40.000-an sih Nah ini nih Update ke terakhir Harusnya ya Update ke terakhir Time Acceleration 40.000 Damagenya per 3.3 detik Pak ya Harganya 17.000 Oh gak gak belum Masih ada lagi Oke masih ada lagi pak Upgrade ke 10 25.000 Dan Damagenya jadi 50.000 Per 3.3 detik Anjir Dan range-nya jadi 37 pak Range-nya 37 Gila gede banget 25.000 doang Oke let's go Gila pak Pucci pak Look at the damage Men 50.000 per 3 detik Guys Gokil aja man Shokites Shokites Cuman ngeliatin doang Anjir Udah bener Oke Kita coba pake Sakura Jadi berapa Damagenya Kalo dikasih Sakura 55.000 Harusnya Anjir 55.000 per 3 detik Itu kenceng banget pak Ini Gak jadi pak Ini lebih mantep Daripada simun sih Gila sih Simun tadi Kalo gak salah Mampai 60.000-an ya Cuman dia kan Attack Speed Ini 3,3 pak 3,3 Dan dia punya skill Time Acceleration Dimana Time Acceleration ini Jadi misalkan Gue punya Aizen disini ya Kita upgrade mentok aja Kalian tau kan Aizen tuh kan Emang Attack Speed Ini banget ya Apa sih Gede gitu kan 15,15 14,6 Terakhir 14 Kita upgrade dulu Sampai mentok deh Temen-temen ya Biar kita bisa lihat Kalo misalkan Aizen disupport Sama si Pucci Jadi berapa pak Ini Pucci Sebenernya masuknya Support sih Iya gak sih Wampu damage-nya gede juga Gila 55.000 pak Damage-nya pak Cuman ya Tetep aja pak Damage-nya masih kalah Aizen ini Lihat tuh Aizen Dan 160.000 Ini kalo mentok upgrade 220.000 Gila Enggak nih Belum full upgrade Malah Upgrade ke 12 Kayaknya 12 Baru mentok deh Iya gak sih Oke Aizen udah Max upgrade Kalian Lihat berapa Damagenya Gila 260.000 Ini Aizen Emang gila sih 260.000 Full AOI Anjir Anjir Oke Sekarang kita akan cepetin Pakai Time Acceleration Time Acceleration kita lihat ya Jadi Jadi ini gue kasih dulu deh Time Acceleration ini Mempercepat SPA Dari Semua unit yang dimapa Jadi kalo misalnya Pake Time Acceleration ya Ini semua unit yang ada Di satu map ini Gue gak tau satu map Atau Cuman di Sekelilingnya si Uchi doang ya Ya nanti kita coba deh Kita coba taruh disini deh ya Kita coba Siapa tuh Misalkan disini deh Kita taruh nih Kita taruh Yuno Ini kan di luar ya Di luar nih temen-temen ya Yuno ini kan di luar ya Di luar nih Dia attack speednya 8,3 Kita coba pake Time Acceleration Made in Anjir Gila lihat Aizen jadi 7,1 Gila 7,1 pak What the hell Yuno 4,1 Oh satu map pak Satu map pak Satu map Gila apa ini Terang banget anjir Terkena cahaya hilahi anjir Bener-bener sesuai dengan namanya Heaven temen-temen ya Dan lama banget loh Durasinya lama loh Dua detik anjir Puci 1 detik guys Satu detik puci Kalo pake time acceleration guys Gila Gila OP banget Dan wah itu Itu lumayan lama sih Itu lumayan lama Buat ngebunuh boss banget Itu bagus banget Kalian pake ini nih ya Aizen Jadi 7,150% Pak hilangnya pak 50% SPA nya tuh Jadi lebih cepet pak Gokil pak Ini puci pak Kalian harus punya sih Ini supporter GG ya Damagenya GG Udah gitu Skillnya GG banget gitu kan Ini By the way Ability ini tuh Global cooldown gak Kita coba temen-temen ya Oh iya global cooldown Oke Dia global cooldown ternyata ya Jadi kalo misalkan Kalian udah pake 1 kali Puci yang lain Gak bisa pake pak Alright Sama kayak gojo lah ya Ya tapi ini lebih GG sih Gila apa ini tempat sendresen Gak jelas anjir Gak jelas Aizen jadi 7 detik pak SPA nya Anjir 260.000 per 7 detik Itu sakit banget guys Sakit banget Si ternyata di luar Di luar batasnya si Aizen pun Itu kena Berarti dia bener-bener World ability temen-temen ya Jadi di luar batas dia pun Tetep kena pak Gila Ini kalian harus punya sih Temen-temen itu aja Untuk video kita kali ini Made in heaven ya Road to heaven Akhirnya kita udah mencapai surga Temen-temen ya Gila Dan ini sangat OP sih Gue sangat recommended pak ya Sangat Sangat recommended Ini unit support Tapi damage nya juga gila gitu 55.000 Per 1 detik Tadi lho Gila 1 detik itu Keceng banget guys Gokil anjir Itu bakal lebih kenceng Daripada Aizen anjir Per 1 detik lho Anjir So ya Itulah temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang udah menonton Dari out sampai akhir Lagi yang gak suka Dislike Kalau kalian gak suka Sampai ya mau Gak susah Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Cuk No I won't run